Hai kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Oke di video kali ini disini saya akan coba bahas terkait Poco launcher karena ada versi terbaru untuk Poco launcher temen-temen dan disini saya mau minta maaf ya teman-teman karena sudah saya janjikan di video saya sebelumnya di video review Poco XC NFC dan juga Poco X3 Pro kalau misalkan untuk uji tes kamera akan saya buat di video terpisah Nah itu belum sempat teman-teman saya belum coba sempat tes ya mungkin nantilah ya di video-video kedepannya seperti itu temannya karena disini saya ada bahasan yang lebih apa ya lebih menarik untuk dibahas teman-teman seperti itu kalau misalkan di sini teman-teman yang udah coba update ke versi terbaru untuk Poco X3 Pro juga Poco SNFC dan sudah coba fotografi Nah teman-teman nanti bisa komen di kolom komentar apa saja sih yang ada masalah di kamera tersebut ataupun apakah apakah teman-teman disitu menemukan bug di bagian kamera nanti bisa komen di kolom komentar ya sebutkan di device-nya device Poco X3 Pro ataupun Poco SNFC tuliskan Oke nah disini kita akan coba bahas dulu terkait Poco launcher Nah untuk di Poco X3 Pro saya disini ini masih menggunakan versi untuk Poco Launcher nya kita akan coba lihat di sini teman-teman kita masuk ke dalam pengaturan kemudian kebagian aplikasi ya di sini kebagian aplikasi selanjutnya ke kelola aplikasi dan tercari di sini Poco Launcher Nah untuk Poco Launcher disini saya masih di versi 2221.93703 nah ini teman-teman ya versi Poco Launcher yang saya Oke nah disini untuk di Poco Launcher sendiri atau di menu utama tampilan utama kita coba lihat di sini ya Nah ini ini termasuk dengan Poco Launcher seperti itu teman-teman ya kita coba lihat di bagian setelan Oke kemudian kita coba di bagian lainnya nah ini pengaturannya di sini ada di layar utama layar utama biasanya disini ada apk volt Google Discover dan tanpa menggunakan Google Discover ataupun di kosongkan seperti itu nah ini untuk di versi Poco Launcher yang saya ya karena versi global dan ini masih seperti ini tidak ada atau tidak support aplikasi default teman-teman disini Nah apakah setelah upgrade ke versi terbaru itu akan muncul Nah nanti kita coba lihat teman-teman ya Nah jadi tampilannya cuman seperti ini aja ya teman-teman laci layar utama lambang notifikasi semunyikan aplikasi ketuk dua layar dua kali untuk membangunkan atau mengunci seperti ini ya teman-teman Nah ini dia Poco Launcher kemudian untuk kostumisasi tata letak seperti ini ya Oke nah ini ya kelola aplikasi seperti ini Nah disini kita akan coba update teman-teman ya untuk aplikasi Poco Launcher nya Oke disini saya sudah sediakan atau sudah siapkan aplikasinya bagi teman-teman nanti yang ingin coba install bisa nanti download seperti biasa linknya di deskripsi box teman-teman ya Oke langsung saja disini kita install ya teman-teman untuk aplikasi launchernya Poco Launcher nya langsung saja disini ini teman-teman ya ini dia Poco Launcher ya ada nih rilis versi terbaru versi empat ya kita akan coba disini teman-teman apakah bagus bisa atau tidak dan disini ada notifikasi ingin meng-update aplikasi ini ya kita coba update teman-teman ya mudah-mudahan disini enggak ada masalah teman-teman ya ini bisa terinstall dengan baik atau sempurna Nah aplikasi terinstall disini Poco Launcher nya sedang dipindai dan kita coba dulu rinciannya Oke disini untuk versi Poco Launcher nya sudah versi terbaru rilis di 4.3.4.36.04648 Nah tadi kan masih tiga tuh ya ini sudah 46 Oke langsung jadi sini ya teman-teman kita coba lihat ya kita buka Oh nggak bisa ya kita back aja dulu disini Oke kita back ini kenapa itu pernah itu ya Nah kita coba lihat di sini teman-teman Oke tampilannya masih tetap sama seperti ini Oke cuman ukurannya jadi agak sedikit lebih besar ya ukuran untuk ikonnya tuh di besar-besar seperti ini kemudian kita coba lihat sini dan ternyata disini tampilannya udah menuju ke versi-versi seperti di Redmi Note 10 lah ya dari 10 Pro udah mulai seperti itu atau ala-ala iPhone Oke nah tampilannya seperti ini kemudian kita coba lihat settingannya disini nah ya ini kita bisa coba disini obas seperti ini jadi seperti ini jadi 44 ya Oke olah jadi kacau kita coba kelima kali enam nah jadi kita harus setting-setting lagi tamponnya udah jadi acak-acakan gini ya Nah kita harus setting-setting yang lagi nanti ya seperti itu kita setuju saja seperti ini kemudian kita coba lihat lagi kita cubit Nah seperti itu kemudian kita coba lihat lagi di sini dan di efek ke transisinya gimana nih ada yang baru atau tidak Oke enggak ya cuman ada empat aja ini enggak ada lagi ini nggak bisa teman-teman nah ini kenapa ini enggak bisa kesini nih nah ini enggak bisa dipakai tuh yang ini enggak bisa rotasi kubus dia enggak bisa ketika kita pilihnya dia balik lagi nah ya ini enggak bisa teman-teman bisa dipakai untuk efek transisinya ke sebelah sini enggak bisa tuh nah ya ini enggak bisa tuh nggak bisa Oke kita usap aja lah seperti ini ya nah ini seperti ini untuk tampilannya teman-teman kemudian kita lihat lagi di sini sebelum nanti ke widget ya kita coba lagi di sini setel layar bawaan isi tempat aplikasi yang diinstal kemudian kita coba ke lainnya Nah kita coba lihat di sini untuk susunan layar ini kalau misalkan yang di Redmi Note 10 Pro dia itu bisa 4x7 ya Nah di sini masih belum bisa teman-teman Nah untuk Google diskopper dia langsung di sini ya langsung di sini ternyata tuh Oke jadi tampilannya ini agak berbeda di sini tampilkan status memori buat pertinjauk aplikasi menjadi buram tampilkan rekomendasi kemudian atur item di bagian terkini kemudian susunan layar utama Nah tadi itu layar utama tuh di bawah teman-teman ya di sini jadi seperti ini ya enggak ada nah Google diskopper aja seperti ini ya untuk tampilannya Nah ada beberapa juga di sini memang kalau misalkan untuk di bagian Poco ya di Poco X3 Pro ini saya akan menggunakan versi Global untuk rumnya teman-teman yang versi 13 ini untuk yang versi Global atau Mi nah ini kemungkinan untuk apk voltnya dia nggak bisa kalau di versi Indonesia itu ada teman-teman bisa coba teman-teman cek sendiri ya untuk aplikasi volt ataupun yang lainnya ialah ini hanya tersedia untuk Google diskopper saja di versi MIUI globalnya seperti itu teman-teman ya Nah oke untuk ukuran icon juga di sini kita bisa atur nih bisa kecilin atau seperti ini itu tergantung selera aja teman-teman ya oke nah seperti ini apalagi di sini ya ulangi aplikasi dan mungkin itu saja sih yang berubah tadi ya di bagian Google diskopper ataupun di layar utama di sini jadi nggak ada untuk layar utama teman-teman tapi sepertinya ini lebih sebut ya lebih gimana gitu teman-teman nah kita coba lihat di sini teman-teman ya di bagian widget Oke kita coba lihat bagian widget Apakah ada yang baru di sini Oke masih tetap sama ya seperti ini masih tetap sama teman-teman nah mungkin untuk di versi ini untuk di versi MIUI 13 global aplikasi voltnya itu harus disesuaikan ya kemungkinan bisa diinstal tapi harus disesuaikan untuk versinya seperti itu ya Nah untuk di bagian jam sih biasanya kalau bagian jam sih ini kebanyakan saya dari itu ya banyak banget disini punya saya ini biasanya bawaan dari aplikasi tema ya karena saya udah download banyak tema-tema jadi dia disini munculnya untuk aplikasi jamlah contoh kayak ini nih iOS seperti ini iOS 15 nih Nah seperti ini ya tapi kalau misalkan nggak pakai temanya dia munculnya malah seperti ini ya tuh widgetnya seperti ini teman-teman jadi nggak menarik kalau menurut saya sih ya ya seperti itu untuk widgetnya ya Oke itu teman-teman mungkin ya untuk aplikasi Poco launcher di versi MIUI 13 global saya nah coba aja disini di versi MIUI 13 Indonesia teman-teman ya punya teman-teman bisa dicoba dites nah gimana perbedaannya nanti bisa komen di kolom komentar teman-teman ya seperti itu kita sharing saja disini teman-teman saya disini pakai yang MIUI versi 13 yang global teman-teman nanti coba tes di versi Indonesia nya bagaimana nah nah selanjutnya mungkin ada yang bertanya nih Bang bagaimana cara untuk menghapusnya kembali ataupun bagaimana cara untuk kembali ke default kan lagi nah caranya gampang banget teman-teman nanti teman-teman langsung saja disini masuk ke bagian pengaturan sini kemudian langsung ke bagian kelola aplikasi ya Nah aplikasi kelola aplikasi cari Poco launcher nya nah seperti ini Poco launcher kemudian disini ada an install update nah ya ada anisa update jadi ini prinsipnya sama seperti kita mau downgrade aplikasi security Nah jadi teman-teman langsung saja disini an install update seperti itu ya itu mudah banget lah nah ya seperti itu teman-teman tinggal anisa update nah disini mungkin saya akan coba dulu ya untuk aplikasi Poco launcher yang terbaru ini bagaimana apakah ada nanti kalau misalkan kita pakai ada pembaruan atau gimana Nanti kalau misalkan ada yang baru saya akan kabari teman-teman ya Oke seperti itu aja dulu mungkin teman-teman di sini untuk review dari aplikasi Poco launcher versi terbaru ya oke nah disini juga sebetulnya ada update lagi aplikasi security mungkin nanti saya akan bahas di video selanjutnya Oke itu saja mungkin teman-teman di video kali ini terima kasih sudah menyimak sampai ketemu lagi di video selanjutnya